Hai Assalamualaikum apa kabar teman-teman ketemu lagi di channel saya eric 1179 di video kali ini ini saya mau mengulas mungkin apa ya Hai membagikan tips untuk ngecek kondisi noken as ya ini yang saya pegang ini noken as atau kemser bahasa yang lain ya ini mau saya ulas noken as yang masih bagus sama noken as yang sudah tidak layak pakai ya atau Hai udah rusak gitu ya ini yang saya pegang ini Hai sebagai contoh saja ini punya mobil Penter 25 ya noken asnya ini yang ini punya isu suelep ya ini ini truk isu suelep nkr66 atau U71 yang ini punya koldesel dan langsung ke topiknya ya teman-teman sebenarnya melihat noken as yang paling bagus ini langsung saja dilihat dari fisiknya yang terutama ini di di bagian-bagian ini ya ini ada gigi noken as ada yang ada yang tidak ada yang di tengah-tengah noken as ada yang di ujung terpisang gigi noken asnya yang paling utama di cek ini biasanya yang sering menjadi masalah ini di bagian Hai tonjolan tonjolan ini ya saya nyebutnya itu saja biar memudahkan teman-teman ya yang pemula ini tonjolan tonjolan ini kalau noken as yang bagus itu posisinya kondisinya masih lancip ya kondisinya masih lancip atau tinggi ini nanti berfungsi untuk buka klep ya buka klep klep baik klep in atau klep X atau out ya in X jadi semuanya ini kondisinya yang bagus harus masih tinggi atau lancip yang ini punya truk lebih besar lagi ini tinggi modelnya agak oval dikit ini nah ini yang punya nya koldesel ini yang kondisinya sudah tidak layak pakai ya ini tonjolanya sudah habis kemakan atau rusak ini cuma tinggal sedikit ini juga harusnya seperti ini ya teman-teman agak-agak tinggi Hai jadi kalau posisinya tonjolan ini masih tinggi nanti buka klepnya itu bisa sesuai dengan standar mesinnya ya agak dalam nanti kalau yang pendek ini jadi kalau posisinya buka klep Hai itu nanti klepnya bukannya tidak bisa maksimal akhirnya ya efek di mesinnya yang tidak bisa enak saat hidup atau mungkin Hai bisa tidak bisa hidup atau tenaganya enggak ada ya ini saya juga ada sampel yang di bagian atasnya di sebelah sini ya nanti mungkin tiap mobil konstruksinya ada di bagian bawah ini sampelnya saja yang di bagian atas ini nontonnya di sebelah sini ya nanti mungkin tiap mobil konstruksinya beda-beda ya ini tonjolan nonton as ini nanti kalau muter dia menggerakkan roker arm ya atau pelatuk klep ini nanti akan menekan klep ini sehingga klepnya akan buka ya jadi ini harus bagus biar buka klepnya itu sesuai dengan standar mesinnya kalau seperti tadi yang saya terangkan kalau tonjolanya habis ya nanti buka buka klepnya ini tidak bisa pas ya sesuai dengan standar mesinnya Hai ya itu saja teman-teman sekilas Hai ulasan saya ya atau analisa saya buat teman-teman untuk mengetahui nonton as yang masih bagus atau berusaha ya yang memang rata-rata kerusakannya ada di bagian tonjolan nonton as ini bisa juga ada nonton as yang kasusnya sampai patah itu juga bisa terjadi cuma yang kasusnya bagian tonjolan ini habis lebih banyak daripada nonton as yang patah Oke terima kasih kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton